Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Avinvaza X E-Vaza Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah flash eksternal yang bisa digunakan sebagai cahaya tambahan pada kamera profesional kalian Di sini lebih tepatnya saya memiliki dua flash eksternal Yang pertama adalah merek Yongno Yang ini serinya 560 yang Mark II Yang satu lagi adalah saya beli merek Sunpak Ini lebih kecil Bedanya adalah si Yongno ini dia mempunyai slot 4 baterai Seperti yang bisa digunakan sendiri ya, ada 4 baterai kayak gini Kalau yang Sunpak ini dia cuma ada 2 baterai Baterai yang dibutuhkan untuk menyalakan atau mendayai flash eksternal ini Itu dia adalah jenisnya A2 atau AA Dengan voltase 1,5 bisa, 1,2 juga bisa Nah, tapi dengan catatan kayak gini Kalau yang flash eksternal ini, itu kan biasanya kalau yang bagi kita-kita yang baru mainan flash Biasanya pakai baterai alkaline ya Sebelum kita membeli baterai yang charge Baterai alkaline yang warna hitam itu biasanya Itu 1,5 volt bisa digunakan untuk menyalakan flash ini Karena ini sendiri, di sini dayanya tertulis ada 6 volt Sementara kalau yang ini, itu kayaknya 2,2 sekian sampai 3 volt kayaknya sih kalau yang ini Keduanya ini bisa digunakan di kamera yang mempunyai hotshoe atau mempunyai slot untuk memasukkan flash ke kameranya Terus lagi untuk yang si Yongno ini, dia kebetulan yang flash eksternal Jadi, eh, sorry, bukan eksternal, universal maksud saya Jadi, dia bisa digunakan ke semua merek kamera profesional yang ada hotshoe-nya Karena ini cuma satu ya Sementara kalau yang zonbuck ini, dia itu khusus untuk Canon Nah, tapi bisa juga digunakan untuk kamera yang lain ya Kecuali kalau untuk dipasang langsung di atas kameranya, di trigger langsung itu nggak bisa Kecuali kita pakai trigger tambahan atau kita pakai mode mata kucing ya Mode sensor ini Jadi, kita harus tetap menyalakan flash di kamera kita Di kamera profesional kita Flashnya dinyalain, terus nanti flashnya itu memacu sensor ini untuk menyalakan flash ini Jadi, kalau pakai ini, nggak harus di kamera Canon itu juga bisa Yang Yongno itu juga sama Ada juga Ada mata kucingnya ya Oke, nah sekarang kita membahas baterai yang paling cocok Atau baterai yang bisa digunakan untuk menyalakan flash eksternal ini Setelah saya reset Itu kan kalau kita terus-terusan membeli baterai alkalin Itu Apa ya Uang kita kan buras ya Tidak praktis Tidak ekonomis maksudnya Bukan tidak praktis Ya, praktis sih Kalau habis bisa langsung beli lagi di warung Cuma tidak ekonomis Karena harganya mahal Harga baterai alkalin 4 itu sekitar Mungkin 30 ribuan ya Nah, sekarang saya mau merekomendasikan Baterai charge yang bisa digunakan untuk menyalakan flash eksternal ini Kemarin saya mencoba untuk membeli baterai double power ini Baterai double power ya Yang warnanya biru ini Untuk menyalakan flash yang Yongno ini Itu ternyata tidak kuat Saya nggak tahu kenapa Setelah saya baca, ini disini cuma 1,2 volt Mungkin Dayanya kurang atau kayak gimana Saya kurang tahu Cuma setelah saya Pergi ke toko elektronik Dan menanyakan Ternyata semua baterai yang charge atau recharge Itu memang dayanya cuma 1,2 volt Begitu Akhirnya Saya nyoba untuk menyalakan flash yang ini Setelah saya mencoba untuk menyalakan flash yang ini Itu dia mau nyala nih Ini semoga nyala Belum di charge lagi Nah, dia nyala nih Ada bunyinya Ada angkanya tuh keluar ya 35mm Dia bisa untuk menyalakan ini Tapi untuk menyalakan flash eksternal yang ini Itu dia nggak mau Entah kenapa dayanya mungkin nggak kuat atau kayak gimana Mungkin banyak dari kalian yang merekomendasikan Untuk membeli baterai charge yang merknya Enerloop Ya, Sanyo Enerloop Cuma setelah saya reset berulang kali Itu ternyata sekarang Baterai yang Enerloop Itu terlalu banyak duplikasinya Atau replikanya Jadi Kebanyakan yang dijual di online shop Yang harganya sekitar 150 ribuan Itu juga Banyak yang replika Atau KW1 KW Super Ada lagi baterai yang merknya Enerlong Enerlong itu mungkin Baterai yang Tidak ada Tidak ada apa ya Tidak ada KW-nya Karena mungkin Itu baterai apa ya Merk baru Dalam artian Bukan Meniru Merk yang Sudah ada Yang mungkin agak mirip-mirip Kayak Enerloop ya Cuma kalau Enerlong itu memang merk sendiri Dia tidak ada KW-nya memang Cuma saya belum tahu Kualitasnya sebegus apa Kalau yang Enerlong Ada juga MyBoring ya MyBoring itu agak Bukan agak bagus Memang bagus Cuma harganya agak mahal Nah setelah saya reset-reset Itu ternyata Ada Baterai yang merknya Chrisbow Chrisbow itu Kayak gini Ada yang kuning Dan hitam ya Chrisbow Nah baterai ini Juga sama 1,2 volt Tapi dia kuat nih Untuk menyalakan Flash eksternal Yang Yongno ini Padahal dia cuma 2500 mAh Sementara kalau yang Double power ini Dia 3000 mAh Tapi tidak bisa Atau tidak kuat Untuk menyalakan Flash eksternal Yang Yongno Nah sekarang Pertanyaannya Sekuat apa Baterai Chrisbow ini Digunakan untuk Flash eksternal Yang Yongno ini Kalau saya Perhatikan sih Sampai Yongno yang Seri ke 560 Mark IV Itu juga masih sama Apa dayanya Sekitar 6 volt Jadi tetap bisa digunakan Kemarin ini Sudah digunakan Untuk Ngefoto-foto Ini nyalai Untuk ngefoto-foto Sekitar Ratusan foto Dia masih kuat juga Gitu Di settingan Satu per delapan Kita kan Tidak pakai Satu per satu Pakainya Satu per delapan Atau satu per enam belas Satu per empat Itu dia masih kuat Jadi Saya berani merekomendasikan Baterai ini Untuk kalian Yang mempunyai Flash eksternal Dan Nggak Mau membeli Terlalu banyak Baterai Kayak alkalin Tadi Sementara untuk chargernya Sendiri Chargernya Saya kemarin Beli yang sepaket Sama yang double power ini Itu sepaketnya Kemarin Seratus tiga puluh ribu Kalau nggak salah Kalau yang untuk Crisbow sendiri Itu harganya Juga sekitar Seratus sepuluh ribu Kita coba ya Ini di Apakah Apa namanya Recycle Itu secepat apa Kita coba di Satu per Satu per enam belas Dulu kali ya Satu per Satu per enam belas Satu per enam belas Satu per enam belas Tidak ada Delay Atau Waktu recycle Nggak Terlalu ramah Bahkan Nggak Recycle Sih Seperlapan Seperlapan Kita lihat Nah seperlapan Juga masih Nyala Bisa cepat Juga Kita coba Seperempat Apakah Udah ada Lagi Seperempat Juga masih Oke nih Kita coba Satu per dua Atau setengah Setengah juga Masih oke Dan Satu per satu Ya Satu per satu Biasanya ada Waktu untuk Recycle Tenaga Karena Itu kan Daya yang paling kuat Satu per satu Kita coba ya Satu per satu Ini juga masih oke Satu per satu Itu mungkin ya Untuk kalian yang sedang Bingung mencari Baterai apa yang Paling cocok Mungkin saya bisa Merekomendasikan Baterai merek Chrisbow ini dengan harga 110.000 rupiah Sebelum saya tutup Sebelumnya kemarin Saya mau Sempat mau beli Baterai Chameleon MR Chameleon Itu tapi harganya Hampir menyentuh Tangka 200.000 Jadi Saya tetap Memilih Coba-coba aja sih Ini masih coba-coba ya Tapi saya berani Merekomendasikan Karena Saya sudah mencoba sendiri Untuk yang Chrisbow Harganya 110.000 Kalau mau beli Chargenya yang Double power ini Ini yang double power itu Sudah Apa ya Sudah otomatis ya Auto cut Jadi kalau misalnya Kita charge Terus Baterainya sudah penuh Warna di indikator Chargenya itu juga Berubah dari Merah ke hijau Dan otomatis berhenti Kayaknya sih otomatis berhenti sih Terus Kalau untuk yang Double power ini Double power Belum Kuat untuk Mengangkat yang Apa namanya Yang 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 Dan ini juga Untuk Angkat Yang Sunpak itu Ada Delay Recycle Bukan delay Ada waktu Recycle Timenya untuk Mengisi ulang kembali Gitu saja mungkin Untuk Konten kali ini Terima kasih Kalau kalian suka Jangan lupa Di like Di share Dan di subscribe Biar Cepat monetize Terima kasih Sampai jumpa Di konten yang selanjutnya Bye Bye